Sama seperti Elisa dipanggil saat dia membajak Sama seperti murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Filipus Sedang menangkap ikan dipanggil Tuhan Ketika waktu kamu bekerja dengan the best Tuhan akan berbicara jelas kepada saudara Tuhan akan memberkatimu Yang kedua, kunci kecerdasan Yesus Yesus itu pekerja keras Dia termasuk tulang punggung bagi keluarganya Mari saya, mungkin dia anak tukang kayu Siapa bilang? Memang benar dia anak tukang kayu Tapi setelah itu dia seorang tukang kayu juga Mari kita lihat Markus 6 ayat 3 Bukankah ia ini tukang kayu? Ianya besar Bukan Yusuf, berarti Yesus Anak Maria Saudara Jakobus, Yoses, Judas, dan Simeon Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita Lalu mereka kecewa dan menolak dia Makanya kenapa sampai hari ini Orang Yahudi tidak percaya Yesus Karena mereka beranggapan Oh Mesias, masih jadi tukang kayu Tukang kayu Dalam bahasa Inggris carpenter Dalam bahasa Yunani tekton Yang artinya adalah asitek Bahkan sejarawan Justinus dan Hilarius Mencatat pekerjaan dilakukan Yesus Membuat bajak dan kuk Atau rupa-rupa perkakas dari besi Wow Saudara Kapan dia menjadi seorang tukang kayu Alkitab Tidak mencatat secara jelas Tapi Alkitab memberikan gambaran Waktu Yesus usia 12 tahun Dia dibawa oleh Yusuf dan Maria Dari Nazaret pergi ke Yerusalem Untuk mengadakan Yaitu Pasca Disitulah Yesus mengajar Dibait Allah Itu terakhir kali Alkitab mencatat Yusuf masih hidup Lalu setelah Yesus pulang Dari Yerusalem bersama dengan orang tuanya Sejak itu Usia 12 tahun Sampai usia 30 tahun Alkitab tidak lagi mencatat Bahwa Yusuf hidup Kenapa? Karena waktu mujizat pertama kali Yang dilakukan oleh Yesus di Kana Dimana Maria Diundang oleh keluarganya Di dalam pesta Perjamuan kawin di Kana Maria datang sendirian Tradisi Yahudi Ketika diundang dalam sebuah pesta berkawin Wajib membawa suami Atau dan istri Tidak boleh datang sendirian Kecuali Pasangannya telah meninggal dunia Alkitab mencatat rupanya Maria datang sendiri Bersama dengan Yesus Membuktikan di usia 30 tahun Atau mujizat pertama Yesus Kristus lakukan Yusuf sudah meninggal Berarti antara usia 12 tahun Sampai 30 tahun Yesus Mengambil alih Bisnis orang tuanya Menjadi seorang Tukan Kayu Wow Bukan pekerjaan yang bergensi Dia lakukan pekerjaan itu Dengan sungguh-sungguh Untuk menafkai Maria Dan saudara-saudaranya Inilah kronologis Kehidupan Yesus Dua tahun Dia di Bethlehem Lahir di Bethlehem Lalu kemudian Raja Herodes Mau membunuh Dia lari ke Mesir Dan tinggal di Mesir 4 tahun Setelah Herodes yang mau Membunuhnya mati Kemudian Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf Untuk kembali ke Nazaret Tinggalnya dia 24 tahun di Nazaret Kerja Bagi orang tua Sekolah Sampai selesai Tanpa komplit Tanpa bersumut-sumut Tanpa menggerut Harusnya di usia muda Belasan dan teenager Dia bisa main Game Bersama teman-teman Tapi dia kerja Bahkan setelah itu Di usia 30 Dia mulai melayani Tuhan Dia udah delegasikan pekerjaan Kepada setelah sedaranya 3 tahun dia ada di Galilee Di usia 30 tahun Sampai 33 tahun 6 bulan dia ada di Jerusalem Dan mengenapi rencana Allah Dan mati di Jerusalem Sejak muda Sampai usia 30 tahun Yesus pekerja keras Bagi keluarganya Yesus dipanggil saat Dia sedang bekerja Sama seperti Elisa Dipanggil saat dia membajak Sama seperti murid-murid Yesus Petrus Yohanes Jakobus Andreas Filippus Sedang menangkap ikan Dipanggil Tuhan Ketika waktu kamu bekerja Dengan the best Tuhan Akan berbicara jelas Kepada saudara Tuhan akan memberkatimu Impact Community Indonesia Mengadakan 4 kali ibadah on-site Setiap hari minggu Pukul 9 waktu Indonesia Barat Pukul 11 waktu Indonesia Barat Pukul 13 waktu Indonesia Barat Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3 Ibadah pertama hingga ibadah ketiga Disertai ibadah anak dan ibadah remaja Pastikan kehadiran Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!